Peragam persoalan krisis air bersih di Jawa Tengah menjadi perhatian banyak orang, terpasok calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Air bersih yang menjadi prioritas wajib menjadi perhatian pula bagi pemimpin Provinsi Jawa Tengah. Peragam persoalan di Jawa Tengah menjadi tantangan tersendiri bagi para calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024. Krisis air bersih menjadi salah satu persoalan yang masih terjadi di wilayah Jawa Tengah. Penanganan dan identifikasi masalah krisis air bersih menjadi perhatian calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Mendengarkan keresahan warga di Jawa Tengah akan minimnya air bersih. Diskusi bertajuk Ahmad Lutfi mendengar digelar di posko pemenangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tadsyasin di kota Pekalongan. Warga sangat antusias untuk berdiskusi dan memberikan pertanyaan dalam acara yang diinisiasi oleh relawan pesat Pekalongan, pendukung setia Ahmad Lutfi Tadsyasin, dan relawan Paskal tersebut. Khusus di daerah Pekalongan, warga mengeluhkan langka dan mahalnya air bersih kepada calon gubernur nomor urut dua itu. Proses penanganan dan antisipatif bisa dilakukan agar warga tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut Ahmad Lutfi, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat mendesak dan harus menjadi prioritas bagi siapapun yang akan memimpin Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional, sekitar 19 persen warga Jawa Tengah masih mengalami kekurangan akses terhadap air bersih. Kebutuhan dasar yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendidikan dan kesehatan. Namun layanan dasar yang paling mendasar adalah kesehatan dan salah satu aspek utamanya adalah air bersih. Lebih lanjut, Ahmad Lutfi menyebut masalah ini telah menjadi tantangan serius di provinsi dan harus segera diatasi oleh pemerintah yang akan datang. Satu solusinya, harus kita bisa memperubah kalau itu laut air asin menjadi air kawasan. Yang kedua, efektifkan namanya PDAM. PDAM kita adalah suatu problem yang harus kita eksperasi di seluruh kabupaten kota karena dia punya kewenangan dan punya potensi. Kemudian apa peran provinsi di sana? Pekalungan itu adalah WPDA, eh? Ini nama-nama? Dia punya ketergantungan dengan kabupaten lain, maka peran kolaborasi integrasi dari pemerintah pusat provinsi sebagai kepanjang tangan daripada Presiden kolaborasi pembangunan dengan seluruh kabupaten kota bahkan sampai ketiga bisa. Mendorong upaya inovatif seperti konversi air laut menjadi air tawar sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih menjadi gagasan dari calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi, Taj Yassin. Mengwujudkan perubahan nyata dalam penanganan masalah air bersih Jawa Tengah demi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan juga menjadi perhatian khusus yang akan dilakukan kelak pasangan tersebut terpilih memimpin Provinsi Jawa Tengah dalam Pilkada 2024. Dari Pekalungan Jawa Tengah, Andri Aprianto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!